Selanjutnya pemirsa Pahala Mansuri resmi mendapat tugas baru dari Presiden Joko Widodo. Pahala yang sebelumnya menjadi Wakil Menteri BUMN ini kini ditugaskan sebagai Wakil Menteri Luar Negeri dan bertugas khusus memperluas perdagangan dan investasi. Presiden Joko Widodo hari ini juga melantik Pahala Mansuri sebagai Wakil Menteri Menteri Luar Negeri. Dalam tugas barunya, Pahala yang sebelumnya menjadi Wakil Menteri BUMN ini kini mendapat mandat memperluas perdagangan dan investasi dari luar negeri. Pahala mengungkapkan tugas khusus dari Presiden Jokowi menurutnya tugas yang berkaitan dengan meningkatkan hubungan internasional, perdagangan global sekaligus menarik investasi dari luar negeri. Di sisi lain, Pahala yang dinilai mumpuni pengalaman di sektor perekonomian, khususnya korporasi, jelas menjadi modal utama untuk penunggasannya di Kementerian Luar Negeri. Hal ini dinilai akan menjadi modal pahalaman suri dalam mengemban tugas baru sebagai Wakil Menteri Luar Negeri. Dari Jakarta, IDX Channel.